Hai guys welcome back to my video kali ini aku menuju suatu tempat di kurang lebih jam 2 lebih 15 menit waktu Bali kita mau aku mau jemput kakak dulu karena aku udah janji kalau udah jam makan siang itu jam segini udah lewat dong ya sekarang aku menuju rumah ya kakak jemput aku ajak dia ke suatu tempat restu yang legend di Ubud ya mungkin kalian semua yang nonton video ini juga udah pada tahu restu itu karena legendaris banget dari zaman dulu dan bahkan udah terkenal ke seluruh Indonesia bahkan dunia ya restu itu menjual makanan khas Bali memang kalau enggak musim pandemi itu itu wow banjir pun kunjung sekarang kita menuju restu yang aku menonton tadi ya buat kalian jangan di skip-skip ya tonton sampai habis dan buat kalian yang pertama kali nonton video aku jangan lupa di like subscribe dan komen ya untuk masukkan video-video aku berikutnya gitu bye-bye Nah kita udah ada di bebek tepi sawah ubun seperti janjiku tadi kita kita ke salah satu restu yang legendaris di Ubud Bali jadi kita sekarang berada di bebek tepi sawah ubun nah sajian menunya itu menu khas Bali jadi semua yang ada di bebek tepi sawah ini sebagian besar menu khas Bali jadi yuk kita masuk aja kita mau nikmati sajian sangkap siang dari bebek tepi sawah oke jangan lupa pakai maskernya deng üzerah ya 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 Terima kasih telah menonton Kita ada di Bebek Tepi Sawah Ubud Bali Nah lokasinya di Jalan Goa Gajah Ubud Bali loh guys Jadi buat kalian yang nonton video ini Pasti Bebek Tepi Sawah gak asing lagi kan Karena memang Bebek Tepi Sawah adalah resto yang legend banget di Ubud Bali Cus aku pilih-pilih menu dulu Karena jamnya juga udah menunjukkan makan siang yang kesorean Mbak-mbak kue terusnya juga udah mau dateng Jadi cekidot kita pesen dulu Hai oke minum maksud aku Makanannya sudah dateng Jadi sebelum kita menyantap santap siang dari Krispy Gak ini Ada barunya kita cuci tangan dulu ya Oke Oke udah cuci tangan dan sekarang aku sudah bersama Bebek Krispy Jadi di Bebek Tepi Sawah ini adalah salah satu menu favoritnya Bebek Krispy Nah Bebek Krispy itu satu paket sudah berisi nasi putih Sayur kalas namanya ini sayur kalas Terus sudah ada setengah setengah bebek Setengah potong bebek Terus ada sambal matahnya Nah yang ini sambal matah namanya sambal khas Bali Kemudian udah ada sambal gorengnya Sambal bawangnya Ini juga sambal khas Bali Dan ini sambal terasi Jadi satu paket sudah lengkap dengan tiga sambal Setengah potong bebek Sayur kalas dan nasi putih Jadi itu dibanderol seharga Rp135.000 Jadi kenyang nikmat seharga Rp135.000 Oke guys kita coba dulu ya Si Bebek Krispy Ducks yang merupakan menu handalan dari Bebek Tepi Sawah Ini setengah potong bebek Langsung meluncur ke piringku Jadi kita coba ya Untuk Bebek Krispy nya Bebeknya Daging bebeknya benar-benar crispy Terus bumbunya juga sudah meresap ke dalamnya Jadi gak ada amisnya sama sekali Kalau misalnya tanpa bumbu pun Tanpa sambal pun udah enak Karena saat menggoreng bebek itu udah dicampur dengan bumbu Kalau di Bali namanya bumbu suna cekuh Jadi itu yang dipakai goreng Membuat lebih gurih lagi Ini rasa gorengan seperti Bebek Krispy Duck ini Dan sekarang aku akan coba Cara mencocolnya dengan sambal Cara menikmatinya dengan sambalnya Pertama kita akan coba dengan sambal matah Terus kita masukkan ke sini Nah diul-ul dengan sambal matah Terus kita coba ya Sensasinya nembrok banget guys Karena Bebek Bebek yang crispy itu Ditambah dengan sensasi Sambal matah yang seger Dan pedas itu Membuat semakin Aku gak bisa bilang Pokoknya Enak banget Sekarang Kesajian yang kedua Kita akan coba Bebek crispy nya Dengan sambal goreng Sambal goreng ini Kalau di Bali namanya sambal goreng Atau sambal bawang Kalau di daerah kalian apa namanya Tulis di kolom komentar ya Nah ini sambal bawang Hmm Cocoknya diul-ul gini Terus kita nikmatin Seperti ini Perdes mak Tapi nikmat banget Sambal bawang ini Atau sambal goreng ini Itu dari Cabai Bawang Bawang putih Bawang merah Dan terasi Jadi Kalau di Bali itu Khas banget Makanan yang Diisi dengan sambal goreng gitu Jadi kalau makanan yang digoreng Tanpa buku Itu biasanya dicotol Dengan sambal goreng Itu Membuat Sajian semakin nikmat Dan Mantep Dan sekarang Ini juga Disini juga udah ada Sayurnya Ini Ini namanya sayur kalas Sayur kalas ini Diisi bumbu Genep Atau basa genep Basa genep itu Bumbu Bali Yang ada rempah-rempahnya Ada lausnya Ada kejur Kunyit Ketumbar Dan sebagainya Itu jadi satu Ditumbuk Kemudian diisi santan Nah ini namanya sayur kalas Kita cobain ya Hmm Gak bisa berkata-kata guys Karena Kalau di Bali itu namanya Nyangluh sih Nyangluh Apa sih kalau di darah kalian Nyangluh Kalau di Bali Kalau nyangluh itu Gurih Gurih ya gurih Yami Apa sih pokoknya Ada rasa kelapanya itu Yang khas Jadi Bukan santan buatan Santan buatan itu Gak kayaknya kelapa Yang santan yang dari mereka Melewati proses Kalau di Bali itu Dibakar dulu Kelapanya baru diparut Baru dipakein Baru dijadiin santan Nah itu yang membuat Tambah Gurih Gurih ya bukan sih Kalau di Bali Nyangluh Nyangluh deh Aku bilang nyangluh aja ya Jadi Nikmat banget Terus dipadukan Dengan bumbu rempah-rempah Basa genep sih namanya Di Bali itu Membuat sajian ini Semakin menarik Untuk disantap Dan menggugah Selera banget Jadi sekarang Kita nikmati dengan nasi Caranya seperti ini Yuk kalian lihat Nah ini dagingnya Ini sambal matahnya Hmm Dibajek gitu dikit Kemudian Hmm 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 Ini tuh Sambal matahnya Ngegerin banget Karena Ada bawang Daun bawang Ih maksud aku Bawang merahnya Sama sambal itu Eh sama cabenya itu Sensasinya Cocok banget Dengan Si crispy duck ini Jadi Aduh gak bisa berkata-kata lagi Yang jelas Ini pokoknya Mantap Terus kita tumpuk lagi Dengan sambal Kita tumpuk Dengan nasi Kemudian sambal Di uol-uol gini Terus dinikmatin Hmm Jangan lupa ini Nikmat geleng-geleng Seng main-main guys Jag mantap Oke Aku lanjutin makan Jadi Kalian jangan ganggu aku dulu Kalian liatin aja Siapa tau Kalian ikut Laper Gara-gara Lihat aku makan Oke Jangan lupa Pantesan aja Kalau gak lagi pandemi Ini ngantri panjang loh guys Karena Setiap yang ke Bali itu Rasanya Belum pas Kalau belum Ke bebek tepi sawah Jadi Kalau ada kegiatan Pemerintahan itu Pasti Makan siangnya Ke bebek tepi sawah Termasuk Presiden kita Tata Jokowi juga Sering Kalau ada kegiatan Pemerintah Makan siangnya Beliau Di bebek tepi sawah Karena Selain Restornya Legen Makanannya juga Higienis Dan Sangat-sangat nikmat Khas Bali banget Jangan lupa Sambil menyantak Si bebek krispidak Eh Si krispidak ini Jangan lupa Diseruput Si Bes kelapa muda Nikmat dan Syukar Dan Habis Sampai Ke tulang Eh maksudnya Masih tulang-tulangnya aja Jadi Tulangnya itu loh guys Masih krispi banget Hmm Kayak gitu Agar di bagian tulangnya itu Bisa kita makan Dan rasanya memang benar-benar Burih hingga ke tulangnya Berarti benar banget Yang dibilang orang-orang gitu Kalau bebek krispidak Maksud aku krispidak Di bebek tepi sawah Burih dan renyah hingga ke tulang-tulangnya Dan memang benar seperti itu Tulang-tulang yang kecil-kecil itu Memang benar-benar renyah dan burih Bumbunya masuk sampai ke daging dalem Bagian dalemnya Jadi Kalau ini menjadi menu favorit Di bebek tepi sawah Sangat wajar Karena memang benar-benar enak Aku sih Gak terlalu suka bebek Tapi ketika aku makan bebek Di bebek tepi sawah Itu memang benar-benar Rasanya nikmat Gurih Terus Amisnya juga Gak ada sama sekali Jadi Kalau untuk bebek satu ini Aku rekomen banget Sama Bebek krispidak Yang ada di bebek tepi sawah Jadi Buat kalian yang keubut Wajib Mampir ke Bebek tepi sawah Karena Sajian menu-nya Menu khas Bali banget Jadi semuanya Yang dijual Hampir itu adalah Menu khas Bali Dengan bumbu Bali Atau bumbu genek Oke Untuk yang ini Udah kelar Udah habis Hingga ke tulang-tulangnya Udah bersih kayak gini Kenyang ngelintir Harga Rp. 135.000 Udah bikin kita kenyang ngelintir Nah Sekarang Aku minum dulu Sambil nunggu Aku tadi pesan dessert Jadi sambil nunggu dessertnya Kita minum dulu ya Sejilid Beelah 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 ? Sejilid Beelah Terima kasih telah menonton!